Oke kali ini saya akan beritahukan trik pemasangan jok yang tidak keriput ujungnya ya Jadi ada di video saya kemarin berapa saya memasang jok Ada pertanyaan kenapa sih kalau setiap saya memasang jok keriput ya Jadi saya akan beritahukan triknya Nah pertama sekali kita harus yang namanya memasang bagian belakang Ya ya seperti itu Kemudian kita pasang bagian depan Kita pasang bagian depan Kemudian bagian tengah ini Ini kita pasang Kita stacker ya Kita tembakkan di steplesnya ya Kemudian Kiri kanan jangan lupa Ya jadi Kebanyakan Keriputnya disini Saya akan beritahukan triknya ya Jadi pertama seperti ini Ya Oke Ya Kemudian Seperti ini ya Ini lihat Kemudian ini kita rapatkan Ya Ya Nah Jadi Inilah di hasilnya Ini jadinya kan tidak keriput Dan yakinlah bahwasannya akan sempurna Cara pemasangannya Ya Saya akan Ulang lagi di bagian sini ya Jadi seperti ini Ini kita tarik Kemudian ini kita Lipat ke dalam Ya Nah jadinya hasilnya seperti ini Ini sangat mudah Ya Oke Saya akan lanjutkan Nah Jadi seperti ini Kalau sudah tepat Kita memasang dari sudut depan Dengan yang belakang Itu Maka yang lainnya Itu semuanya Ngikut Ya Itulah Pemasangan Bungkus cok Jadi perhatikan Hingga selesai ya Ini Bungkus cok Coba lihat Jadi hasilnya Sangat sempurna Tidak ada yang keriput Itu di bagian depan Sebetulnya yang paling fatal Itu di bagian depan Yang sering keriput Ya Jadi seperti inilah triknya ya Kalau bagian belakang Seperti itu juga Ya Ini kita tarik Kemudian Kita pasang seperti itu ya Asal anda perhatikan Bagaimana cara saya memasangnya Maka anda pun akan mudah Untuk memasang Bungkus cok Atau lapis cok Motor Saya buat video ini Karena Di dalam video-video saya Sebelumnya Banyak yang bertanya Tentang bagaimana cara Pemasangan yang benar Supaya tidak keriput Karena saya melihat Komentar-komentar Semuanya Mengatakan Kenapa kalau saya Masang keriput Ya Jadi Inilah triknya ya Inilah triknya Yakin Tidak bakalan akan keriput Kalau seandainya Sudah mengetahui Triknya Pemasangan Bungkus cok Tidak bakalan akan keriput Beritahukan Semua hasil Dari pemasangan saya Ya Itu semuanya Tidak akan Ada yang keriput Ya Jadi seperti ini Ya Itu Jadi itu saja Pemasangan Sarung jok Motor Supaya tidak keriput Terima kasih Terima kasih Terima kasih